ini dulu ini nama dia Kampung Rekuh asli nama Kampung Rekuh itu disitulah Oh ini Kampung Rekuh ini Bang ada di sana dulu di Kampung Rekuh ini Bang ada dua bomo kampung kalau Jung ini kan untuk diketahui kan semacam kapal kalau Jung ini ya kan orang hanya tahu bermain saja tapi tentang sejarah Jung rahasia Jung diorang tidak tahu seperti saya apa sebab saya buat satu organisasi berbunyi Yayasan Sanggar kelompok Jung bintang bertuah hobinya ini Bang hobi mengadakan kegiatan pertandingan jadi saya sebagai ketua panitia disitu kan jadi saya hobi saya mengundang mengundang masyarakat yang mempunyai kelompok Jung macam seperti Tanjung Siambang ya kan dompak laut dompak darat penyengat ya kan Kampung Bugis Kampung Bulang itu diorang dengan saya tak asing lagi Wah Nah Jung diluarkan dari dua kedua nama kayu ini dia satu pohon tapi dua dua nama satu pohon dua nama ada pulai nasi ada pulai kayu pulai kapas pulai kapas nah tujung itu dia hanya dilepaskan perorang melepas Jung itu jadi dibantu dengan tenaga angin dia kalau tak ada angin dia tidak akan jalan Oh tradisi permainan zaman raja dulu permainan raja dulu setiap tahun dia mengadakan event pertandingan 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 polo ya kan pertandingan gasing pertandingan belon pertandingan jengkit itu itu jaman-jaman raja dulu ke melepas dari laut ke darat bang tidak Oh dari laut ke darat tidak tidak dari daerah ke laut kalau dari darat ke laut Bang sempat kalau tidak ada yang apa tidak ada yang apa namanya pagar apa segala menda kalau mempunyai makin dituluh keriting waktu keriting depan simulimu tukang kalau kita masuk kita melepas dari darat tuh melepas kontrol sempat dilolos ke Batam sana pergi Jog kita tak bisa dikejar Bang Oh gitu dari mesin seribu pun tak bisa ngejar laju dalam jarak dengan pantai itu lebih kurang 200 meter atau 150 meter sesuai deket tengok keadaan air lah Jog ini ada tiga kategori Oke tiga kategori ada Jog besar ada Jog besar yang sedang ada Jog kecil ukuran kalau yang besar satu meter setengah kalau yang sedang satu meter dua lima satu meter tiga puluh itu boleh dipakai kalau nah lari ke empat puluh itu sampai sama dengan satu setengah tadi yang kecil tadi ukuran satu meter dia tidak boleh lebih dari satu seratus sepuluh atau seratus dua puluh tak di sini letak tunggu bapak ya ini apa-apa sendiri nih ini dimasukkan ini yang layar dia nih bak jadi dia tidak boleh tidak boleh terlalu besar ada ukuran dia bertahun tidak tak terlaksana dari tahun berarti ketahun buat ini memang saya memanglah Bapak saya hobi hobi karena kejung ini karena bukan permainan tradisi lagi sekarang zaman raja-raja dah zaman raja dulu nih memang Jog ini sudah diadakan dimayangkan inilah termasuk ceritong Jog besar ini bang 6 Jog ini nama dia belum saya buat nama saya baru saya buat lengkap nanti itu orang nak buat bang balai ini barangnya saya sudah tidak bisa mengikut lagi ya ngikut orang bertanding saya tak bisa karena saya di Yayasan saya itu saya sebagai ketua umum tak bisa mengikut orang lain gitu kita sekarang berada di kawasan Kampung Reku Desa Penaga kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau saat ini kita berada di rumah ketua Yayasan Sanggar kelompok Jung Bintan bertuah yaitu Pak Hasan untuk saya dulu nanti baru kita cerita jadi supaya kita tidak terganggu dengan anak-anak belanja sini kan kalau kami lebih baik selamat menikmati 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 Seperti Tanjung Siambang, dompak laut, dompak darat, penyengat, kampung Bugis, kampung Bulang. Itu diorang dengan saya tak asing lagi, Wak. Dah kenal, ya. Dah kenal. Nah, itu. Jadi, dah kenal, kan. Dah tahu, dah dikenali. Nah, maka saya dulu, maka saya ingat, ya, dengan bapak yang noting saya tahun 2019 kemarin itu, kan, di Teluk Keriting itu. Jom diluarkan dari dua nama kayu ini, dia satu pohon tapi dua nama. Satu pohon dua nama? Nah, ada pulai nasi, ada pulai kayu. Oh, pulai kapas. Oh, pulai kapas. Nah, kalau pulai kapas, dia agak ringan. Iya. Kalau pulai nasi ini, dia putih. Cuma, kalau nak ditengok, sama. Serupa. Serupa. Tapi, perbedaannya tadi, ringannya tadi itu. Oh, beda di ringan. Yang bagusnya, Jom itu dari pulai? Pulai itulah. Antara dua itu. Antara dua itu. Pokoknya, diantara dua kayu itu cocok untuk dibawa, dibuat oleh Jom. Jom itu tidak boleh kayu lain, mbak. Jom itu, kita, itu ada di rumah saya satu buah, tuh. Entah dia. Nah, ada satu buah rumah saya itu, Jom. Itu, Jom itu, dia hanya dilepaskan per orang melepas Jom itu. Jadi, dibantu dengan tenaga angin. Dia kalau tak ada angin, dia tidak akan jalan. Oh, dilepaskan belayar itu. Itu memang tradisi permainan zaman raja dulu. Permainan zaman raja dulu. Haa, zaman raja. Boleh buka, cintu. Jadi, raja dulu, setiap tahun, dia mengadakan event permainan rakyat jelata. Kalau bahasa sekarang ini kan, masyarakat. Iya kan? Masyarakat. Kalau dulu, zaman raja itu, dia mengadakan masyarakat dulu itu rakyat jelata. Iya. Jadi, setiap tahun, dia mengadakan event pertandingan. Pertandingan porok. Iya kan? Pertandingan gasing. Pertandingan belon. Pertandingan jengkit. Haa, itu, itu zaman zaman raja dulu. Jadi, banyak orang tidak faham, dia orang ini hanya hobi buat main. Itu saja hobi. Kalau saya, dari nol saya ambil ini. Iya kan? Saya hobi sejarah Jom ini pun saya ambil. Dicerita orang tua dengan saya. Karena saya bertanya. Iya. Haa, jadi maka, Saya, apa, sekarang ini, Ya, saya pernah dikasih tahu orang tua, Saya kan bertanya. Jom ini kapan yang dimain? Siapa yang bermain? Kan gitu? Jadi, kata orang tua, Bukannya satu orang, dua orang yang bercerita dengan saya, Sampai kepada imam masjid Lanjung Pisau itu mengatakan, Wah, kau mengadakan ini, aku nak buat juga lah satu. Kata dia, kan? Nah, aku nak buat, ini pemain sejaman raja ini. Kata dia tadi, kan? Hmm. Aku, bagus ini, engkau bangga. Lah, jadi marhum orang tua itu sampai sekarang. Jadi, dia tak sampai niat dia, dia nak ikut saya bermain. Hmm. Ikut bertanding. Nah, itu. Jadi, Orang tua dulu, ini awang, Ini dulu permainan raja. Dengan rakyat jelata dia. Setiap tahun, ini permainan raja. Baik, nama, nama jung. Ya? Nama jung itu, Itu tergantung dari kita masing-masing. Hmm. Ya kan? Mau pakai gagak hitam kek. Ya kan? Todak laut kek. Hmm. Hmm. Ya, umpamanya, camar putih. Hmm. Ya kan? Itu banyak macam-macam. Hang Jebat ada juga nama Hang Jebat. Hmm. Dibuat nama jung ini tadi, kan? Hmm. Ada pula gitu, Sri Mersing, Sri Menanti. Nah, itu nama kelompok masing-masing, Bang. Hmm. 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 Nanti kita sebagai, Kalau kita mengadakan kegiatan pelombaan, Jadi kita tinggal nyata aja. Pemanya nama abang siapa sekarang? Pemanya. Amin, pembanya, kan? Hmm. Jung, Pak Amin. Namanya ini. Hmm. 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 Turun ke pantai. Tuju ke panjang nomor sekian. Nah, abang turun ke sana. Oh, ke panjang. Ke panjang sana itu. Hmm. Haa, begitu. Jadi kita tidak boleh kita ngarang-ngarang, Kita sebarang buat. Maksud turun ke panjang itu tempat barisan atau apa itu? Barisan-barisan untuk melepaskan jung ini ke darat. Oh, dilepaskan? Kita melepas dari laut ke darat, Bang. Oh, dari laut ke darat? Haa, tidak. Tidak dari darat ke laut. Kalau dari darat ke laut, Bang, Bang, sempat kalau tidak ada yang apa, Tidak ada yang apa namanya pagar apa segal menda, Kalau umpamanya macam dituluh keriting, Kalau dituluh keriting depan 55 itu kan? Kalau kita melepas dari darat itu melepas ke laut sana, Sempat dilolos ke Batam sana pergi jung kita. Tak bisa dikejar, Bang. Oh, gitu. Dari mesin seribu pun tak bisa ngejar. Laju. Oh, Bang. Haa, tak bisa dikejar. Speed mesin seribu tak bisa ngejar. Dia kayak todak lari dia. Ya, pula lah. Jadi, dia bergerak. Jadi, dia nanti dilepaskan sama-sama dari tengah laut tuh. Iya, sama-sama kita lepaskan agak sesuai, Mpamanya, sekitar dalam jarak dengan pantai itu, Lebih kurang 200 meter atau 150 meter, Sesuai kita tengok keadaan air lah. Nah, tengok keadaan air agak lah, Anggaplah 200 meter. Kita tengok keadaan air. Mpamanya, satu. Keduanya keadaan air, kedua keadaan cuaca. Kalau seandainya cuaca, Mpamanya, Agak bisa dimainkan, Kita kasih tahulah dengan peserta. Macam mana nih, Pak? Boleh kita lanjut? Kalau peserta ngata, Silahkan, Pak. Boleh kita lanjut. Jadi, kalau ada satu hal apa-apa, Kita terserah sebagai panitia tidak akan salah. Begitu. Jadi, dilepaskan bersamaan, Bebaris lah orang tua di tengah laut. Banyak. 20 ya? 20 lah kita lepas. Jadi, yang mana sampai dulu itu yang menang. Yang mana sampai dulu itu yang menang. Berapa puluh yang kita lepas? 20, 30. Kita lepas, Tetap kita ambil 4 buah. Yang sebagai juara. Nah. Bagi pemenang. Bapak untuk bapak pengisian ini. Tetap kita ambil 4 buah. Nanti lepas lagi, Ambil lagi 4 buah. Ya kan? Lepas lagi, Ambil lagi 4 buah. Kalau seandainya jung besar ini ada 100, Kita bagi 4. Kita bagi 4, Berarti 25, 25. 25, 25. Nanti dalam satu, Lepas pertama 4, 4, 4. Berarti 8. 8 berarti 16. 16 ini babak semifinal. Untuk babak semifinal. Itu babak semifinal. Ada jung besar. Ada jung besar. Jung sedang. Ada jung kecil. Ukurannya terbak. Disesuaikan. Kalau yang besar. Kalau yang besar, 1 meter setengah. 1 meter setengah. 1 meter setengah itu. Kita mengukur dari sawok ini. Sawok ini, Sawok yang sudah ditempel ini tidak kita hitung. Itu dari dalam itu. Dari tempelan ini. Dari dalam ini kita tarik ke belakang. Kedalam juga. Tidak dari luar sawok ini ke luar sawok belakang ini. Itu di ukuran dalam. Ukuran dalam. Ukuran isi namanya. Berarti ini kan. Ini kan tidak terhitung jung. Ini terhitung sawok ini. Oh, terhitung sawok. Sawok jung. Bukan dihitung jung. Bukan dihitung jung. Budi jung ini yang belum ditempel dengan sawok ini. Itulah yang diukur. Ini yang kita ukur. Berapa panjang? 1 meter 50. 1,5 meter. Itu yang paling besar. Yang paling besar. Yang sedang? Kalau yang sedang. 1,25 meter. 1,30 meter. Itu boleh dipakai. Pokoknya masuklah. 1,25 meter. Masuk. 30 meter. Masih masuk. Kalau lari ke 40. Itu sampai sama dengan 1,5 meter. 1,5 meter. Oh, gitu saja dia. Satu. Keduanya. Kalau yang apa nama. Yang kecil tadi. Ukuran dia 1 meter. Ukuran 1 meter. Dia tidak boleh lebih dari 110 atau 120. Tak boleh lebih. Kalau kurang boleh. Maka kalau kita nak bikin itu. Kita memang sudah kita ukur. Ukur dulu oleh panitia. Kalau kita potong dengan senso. Baru buat. Baru kita buat. Baru kita gubal yang bulat ini tadi. Kalau kita mempunyai panjang-panjang gini. Kita nak buat jomba besar pun. Jomba sedang ke. Jomba kecil. Susah. Iya kan. Susah. Tapi kalau kita dah ukur. 1 meter setengah. Untuk jumlah besar. Kita tinggal gubalkan saja. Gubalkan kiri-kanan. Atau bawah untuk dia itu. Nah itu. Nah satu keduanya. Kalau saya bu. Buat. Atau ngasih tahu. Undang peserta. Cuma saya tidak terima kait layar dinik kain plastik. Oh tak terima yang kain plastik. Harus kain. Harus dinamakan kain. Diutamakan sekali kainnya parasut. Kain parasut. Di luar kain parasut itu. Tak terima. Pakai kain tetoron kek. Kain apa. Belacu kek. Itu terserah. Yang penting kain. Pasti kantong itu kan. Nah tak boleh. Pasti gitu. Saya tak terima itu. Kenapa gitu. Karena apa. Karena. Memang betul. Kain parasut ini kan tidak mengendung air juga. Kan gitu. Cuma. Antara. Kain dengan. Plastik. Itu kan berbeda nama dia. Zaman Raja tidak ada sejarah zaman Raja itu. Pakai plastik. Pakai plastik. Cuma baru zaman-zaman sekarang saja. Oh gitu. Kalau orang yang paham. Dia berlawan dengan kain parasut. Dengan kain plastik. Lakanlah kain parasut. Menar plastik. Menaruh plastik. Plastik dia karam. Diangkat gitu. Kering dia. Kering. Kan gitu. Iya. Tapi kalau kain biasa. Iya kan. Kain parasut pun. Walaupun dia macam mana pun. Tetap dia ada basah juga. Dan juga dia nampung air. Nampung angin pak. Nah dia nampung angin. Nah perbedaannya di situ. Nah maka tidak sama. Maka saya tidak mau. Saya sebagai panitia. Saya tidak mau. Saya disalahkan oleh peserta. Nah itu saya tak mau. Dari dulu saya gak gitu. Saya gak mau. Jadi sudah terkunci lah. Tata terkirp. Jadi dalam undangan saya itu. Dengan catatan. Ya. Panitia tidak menerima. Peserta memakai. Menggunakan layarnya kain plastik. Tidak akan dilayani. Tidak. Tidak lolos ya. Tidak lolos. Iya kan. Nah. Jadi. Kalau seandainya. Dia ini tadi. Umpamanya. Dalam. Dalam saat ini. Dia. Layar dia ini tadi. Apa nama. Pakai. Pakai layar plastik. Iya kan. Kenapa saya tidak akan terima. Dan masih ada kesempatan dia. Untuk menjahit. Oke. Karena tidak lama. Nah itu. Jadi itulah. Sarat-sarat itulah. Yang dimiliki. Yang diwariskan oleh. Orang-orang tua dulu. Kepada bapak eh. Nah. Jadi. Maka itu. Karena saya. Itu memang. Permainan raja dulu. Nah. Jadi kata orang tua. Awang. Permainan jung ini. Bukan jam. Baru-baru ini saja. Iya kan. Jaman dulu. Jaman dulu itu. Jaman-jaman raja ini. Ini memang sudah permainan dia. Dengan rakyat-rakyat jelata dia. Kalau bahasa sekarang ini. Dengan masyarakat. Istilahnya kan. Ibarannya. Macam gubernur lah. Mu'ifan. Berarti. Bahasanya dengan masyarakat gubernur. Kan gitu. Kalau dulu itu. Jari-raja ini. Rakyat jelata. Itu peribahasa jaman dulu. Itu lah. Maka saya dapat. Tahunya. Kebetulan pula. Al-marhum. Pak. Imam masjid. Tanya pisau itu. Wah. Aku suka ni. Kau buat macam ini. Ini pemain raja ni. Jaman dulu ni. Berarti tidak salah. Berarti orang tua. Saya yang cerita jaman dulu tu. Berarti kan betul kan. Nah. Jadi tidak salah. Saya ibaratnya macam sekarang ini. Ingin tahu dengan sejarah-sejarah gini. Kita cerita tu. Tidak boleh ngarang-ngarang. Kalau kita ngarang-ngarang. Saya terserang aja bang. Siapa cerita ngarang-ngarang. Masalah bintang ini. Mendahaka dia. Mendahaka. Mendahaka. Mendahaka itu bukan mati sekali lalu. Tidak bang. Ya. Tidak. Mendahaka itu. Ibaratnya kata orang bilang. Ya badan gemuk ni. Ibaratnya pokok kayu ni. Sedikit. 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 Sedikit dia ni tu. Dia habis. Di sini letak jom apa eh. Ini apa buat sendiri ni. Ya. Saya elak dulu. Apa nak mencung ke? Ini lagi kayu pulai. Ini dari tangan pulai ni. Ujung ni. Karena dia tak pakai sayap kiri kanan. Jadi dia bisa tumbang lah. Tumbang. Dia sayap dia ini bang. Tayu semua. Nanti kita buat. Kita tengok dekat halaman. Kita rakit di halaman lah eh. Ya. Bawa ke sana ya bang. Ini biasa bawa sebagian. Bisa. makanya banyak nyamuk wah itu dimasukkan ke lubang ini ini masukkan sini ini tiang layar dia ni bang ini tiang layar dia saya belum buat layar dia kan kain dia oh belum buat dia yang layar disitu ini pun harus ada ukuran dia ni bang ketinggian ketinggian dia ni ketinggian layar pun harus ada ukuran ada ukuran dia jadi tidak boleh saya oh aku supaya jung aku ni laju lebih tinggi lebih besar lagi tak bisa tak boleh tak boleh paling tinggi begitu nanti dia dilepas di numbang ini karena ketekan angin di lumbang dia tidak imbang dengan dia punya ini namanya KT ini oh sayap dah sayap ini jadi dia tidak boleh tidak boleh terlalu besar ada ukuran dia jadi setiap tahun dapat laksanakan kalau yang ini kemarin itu sudah berapa tahun tidak tak terlaksana dari tahun sudah tiga tahun tidak dilaksanakan kegiatan jadi memang saya hobinya di jung ini lah bang jadi minta saya buat satu organisasi ini memang dah kegiatan saya sudah hobi ya saya hobi saya hobi hobi karena kegiatan ini karena bukan permainan tradisi sekarang zaman raja-raja dah zaman raja dulu memang jung ini sudah diadakan dimayankan nah ini inilah termasuk terhitung jung besar ini bang oh ini jung besar ini termasuk hitung jung besar nah ini satu meter lima puluh nah ini jatuh masuk jung besar jadi maka memang jung ini nama dia belum saya buat nama eh berarti belum lengkap ini belum dengan layar ya belum dengan layar berarti baru bapak buatkan balik nanti baru saya buat lengkap nanti itu oh di samping kayak gitu memang nyilang kayak gini kiri kanan atau sebelah aja dia tengok angin bang oh dimana angin di situ letak dia nanti kalau seandainya ini angin dari utara iya kan dari utara jadi angin ini harus kita pindahkan ke sini oh gitu kenapa tidak kiri kanannya langsung tak bisa oh tak bisa kalau kiri kanan tak boleh tak boleh apa akibatnya karena akibatnya nanti kalau di kesini kalau angin utara kita buat kiri kanan selatan perangin selatan ini kan arah utara kita kan kalau utara dia harus posisinya begini dia punya NKT kalau selatan harus kita pindah tidak boleh kita arah ke utara lagi oh gitu kenapa ini ini kan kalau seandainya dia ditekan angin di layar gini ini nimbang ini ini nimbang penimbangan dia ini penimbangan dia dia kalau ditekan angin di miring gini yang penting dia tidak akan karam ada juga kadang KT ini naik gini bang tapi di jalan terus laju ini kepala ular naga biasanya ada beberapa macam bentuk kepala di sini macam-macam orang nak buat bang kepala ini ibaratnya macam-macam orang nak buat warna apa warna ular warna apa nak buat serah orang oh gitu maka saya hobi di situ saya sekarang ini saya sudah tidak bisa mengikut lagi mengikut orang bertanding saya tak bisa kerana saya di yayasan saya itu saya sebagai ketua umum oh tak boleh ikut tanding lagi tak boleh saya melaksanakan saja saya oh ketua umum tak boleh ikut tanding tak boleh jadi saya hanya membuat mengundang mengundang peserta bermain gitu saya tak bisa mengikut orang main orang mengundang saya pun saya tidak tidak akan tidak akan mau kensilah saya bang saya sudah ketua umum oh ketua umum mau mengikut kegiatan orang kan tak mungkin iya 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 ok oke ya Sampai jumpa